Oke teman-teman, disini kita sudah berhasil menghapus halaman dengan sangat mudah Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorial cara menghapus halaman di akun facebook Atau biasa disebut penspec ya Disini saya akan menjelaskan tutorialnya seperti apa Silahkan kalian simak dan jangan skip video ini Baik langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi facebook Kita buka Oke teman-teman, disini saya akan mencoba menjelaskan menggunakan akun teman saya Yang sudah lama tidak terpakai Ini mohon maaf juga, ini modenya masih dalam mode gratis Karena ini facebook yang sudah lama tidak terpakai Jadi langkah selanjutnya, kalian buka menu 3 garis di samping Kalian buka Lalu selanjutnya kalian masuk ke halaman Seperti ini Oke contohnya halamannya seperti ini Selanjutnya disini Di bagian atas ada beberapa pilihan Ada sinopsis, iklan, kabar berita Oke kita geser Ada notifikasi Dan yang terakhir lainnya Disini kalian pilih yang terakhir yaitu lainnya Kalian pilih Oke langkah selanjutnya Oke langkah selanjutnya Kalian scroll dulu ke bawah Selanjutnya kalian pilih pengaturan Lalu selanjutnya kalian pilih umum Oke teman-teman Tampilannya akan seperti ini Ada beberapa pilihan Ada untuk sematkan halaman Favorit Messenger Ijinkan berbagi postingan dan cerita ke cerita Disini Kalian pilih Yang ini Hapus halaman Kalian pilih Penghapusan halaman bersifat permanen Setelah anda menghapus halaman Anda tidak dapat lagi mengembalikannya Anda yakin ingin menghapus? Jadi disini penjelasannya seperti ini Anda akan menghapus halaman Jadi Sifatnya itu permanen Jadi setelah anda menghapus halaman tersebut Atau halaman kalian Kalian tidak dapat mengembalikannya lagi Atau memulihkannya kembali Jadi ini sifatnya sangat permanen Jadi Jika kalian ingin melakukan hal ini Silahkan kalian pikir-pikir terlebih dahulu Jika kalian sudah matang Sudah yakin Baru kalian Silahkan bisa menghapus halaman Oke Jika menurut kalian disini sudah yakin Kita mulai hapus halaman Kita tunggu Oke teman-teman Disini kita sudah berhasil Menghapus halaman Dengan sangat mudah Disini halamannya sudah tidak ada Oke kita segarkan dulu Halamannya sudah tidak ada Oke kita cek disini Sudah tidak ada Halaman yang tadi sudah terhapus Oke mungkin sekian dulu untuk video tutorial kali ini Mohon maaf bila masih ada kekurangan Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe